Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Motostellers Uye Buat seluruh pecinta maupun yang sudah subscribe channel Motosteller yang kita sayangi Nah hari ini kita masih keliling-keliling di daerah Cikarang nih Tepatnya Cikarang Barat ya Tadi saya keluar tahun ini Cikarang Barat pokoknya Dan di depan saya telah hadir salah satu kreasi keren bergenre baby look style ya Ingin tau punya siapa ini dan apapun perubahannya akan kita ulas pada hari ini juga Tapi sebelumnya kita ingatkan kembali untuk selalu subscribe, like, comment, and share Buat memajukan Motosteller lebih ngehit lagi Oke untuk persingkat waktu langsung aja kita akan hadirkan Siapakah pemilik dari motor vario ya di depan saya yang bergenre baby look style Oke brother silahkan masuk Oke selamat sore nih Oke Lagi sibuk apa ini Ya biasa om lah kayak gini Oke Gak kayak gitu ya Oke brother Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Udah meluangkan waktu kita kenal-kenal tentang motor nih review nih Sebelumnya kenalin dulu dong namanya siapa Oke assalamualaikum Perkenalkan nama saya Randi Tinggal di mana dong? Tinggal di Cikarang Cikarang mana? Gede Cikarang Tempatnya di Kampung Langa Plancar Oh gitu Oke Masih kuliah, udah kekerjaan, gimana nih? Kerja om Gimana nih kerjanya nih? Kalau saya sih buka usaha Mantap Usaha apa ini deh? Ya rumah makan gitu Mantap Habis ini kita makan Ren ya Ren oke Ren Kita ulas nih satu persatu ini Ini basicnya motor apa ini? Ini basicnya vario 125 Tahun berapa nih? Tahun 2017 2017 Genrenya baby look style ya? Dan ini biang kerok untuk memodifikasinya dari bengkel mana nih? Alhamdulillah saya sendiri om Mantap brother Bengkel sendiri nih Pakai nama apa bengkelnya? Kalau dulu sih mamas cantik Mamas cantik om Mamas cantik sekarang? Sekarang masih Masih cantik Ren oke kita akan ulas satu persatu Ren ya perubahannya nih Ren Bisa kamu sebutkan Ren untuk pergantian stang area nih Apa aja yang diganti nih Ren? Dari saklar Pakai transparan Luminos ya? Luminos Oh luminos warna hijau ya keren ya Terus itu untuk handgripnya sendiri? Handgrip kita pakai PND PND Warna gold sama hitam kombinasinya Handrelnya sendiri? Handrelnya pakai Nisin Nisin ya Spoon atau busa warna merah ya Untuk menggantung warnanya Biar menutup hitam Spionnya sendiri Ren? Spion pakai klik Pakai klik Nambah klik ya Lampunya Terus itu tabung masternya nih Pakai apa nih? Tabungnya pakai Nisin Pakai Nisin ya Terus ada Pakai tabungnya transparan Dan minyak remnya warna merah ya Ya Terus habis gitu Perubahannya apalagi Lampu-lampu sudah LED pastinya Lampunya sudah LED semua Oke Terus untuk gantungan Barang sendiri Pakai apa nih Ren? Gantungan pakai hack Pakai hack ya Warna gold Biar kontras dengan Uniformnya nih Karena Randy menggunakan Kombinasi perubahan warnanya Pink sama putih ya Iya Pakai cat apa ya Ren? Pakai cat pentagloss Pentagloss Untuk finishing ya Finishingnya pakai blinken Blinken ya Ngecat sendiri kan? Ngecat sendiri Mantap Lengkap berarti bareng ya Alhamdulillah Nah, kita berlanjut ke perubahan job nih Ren Jognya pakai apa ini? Jognya pakai bikers glossy Kombinasi dua warna juga ya Puning sama hitam Dan laga listnya berupa jahitan benang warna biru ya Kontras Blnya tetap dipertahankan warna silver ya Iya Menarikin aja nih Keren Terus untuk stikernya nih Stikernya masih glossy bahannya ya Siapa yang bikin ini? Ini kita bikin di hat-trick Hat-trick Jonggol Jonggol ya Masuknya berarti Bogor ya? Iya Bogor Mantap Hendrik Kapan-kapan nanti kita ulas ya Beganya ya Bagaian Untuk bagian universalnya Body-body kita udah bahas semua Ren Kita sekarang Pindah ke sektor kaki Oke berada Ren sister Sekarang saya sama Randy Berpindah ke perubahan roda depan nih Ren Boleh kamu ceritain Ren Perubahannya apa aja nih Untuk roda depan tuh Dari depan Pelgnya nih Pelgnya memakai yang masih ori Yang standar Cuma diripin aja warna cool ya Ada listnya ban juga warna oranye ya Oranye Terus untuk ban sendiri Ren Bannya pake duro Pake duro ya Keren Bantet Sesuai dengan rohnya baby look style Terus habis itu Untuk piringan cakramnya pake apa ya? Piringan pake morin Pake morin ya Kalibernya? Kaliber pake nisin Pake nisin Kombinasi yang Eye catching banget Apalagi Dibukung sama bantem ya Bantemnya pake apa nih? Pake RCY Pake RCY warna biru Dan sesuai dengan pernak-pernik Di cakram ada ursu biru juga Sama di selang remnya nih ya Semua baut-baut tuh roda depan Sudah diganti sama Randy Dengan propul warna cool Keren, cakep Randy Oke sekarang kita pindah ke roda belakang Randy Setelah kita upas di roda depan Giliran roda belakang nih Harus diperkenalkan sama Randy nih Randy Kembali lagi Perkenalkan lagi Pelgnya masih bawaan pabrik? Masih om Masih ya Pake malang bawaan pabrik Hanya cukup diripin warna cool doang Dipermanis sama list Rodanya warna oranye Bahannya pake apa? Bahannya masih sama Duro Duro juga ya Keren dan disini mungkin Tidak ada penambahan cakram Karena memang Randy Menjaga kualitas delimisnya Atau ariannya Oke untuk armi juga Masih ori ya Randy Untuk kenal potnya Pake apa ya? Kenal potnya khas Kena potnya masih standar Tapi kita bobok Bobok ya Dan pake peneng kau Berasih bentuk ini Untuk sok dari belakang Sop Make DBS Biasi ya Pake ulir kuning Kontras banget Dan Untuk filter udaranya Pake yang Transparan Iya transparan Kickstaternya pake apa ya? Kickstater pake hang Pake hang ya Cuman Kenapa Untuk standar samping sama tengahnya Hanya pake chrome Kita pake varisim light Enggak kemarin sih Emang udah pesen Tapi Belum dateng Tapi ongkini udah dibayar kan Ongkini udah dibayar Jadi Ya Omnya buat prim motostar Ajar aja Iya kan Ajar aja Nanti setelah itu Datang baraya Bener ya Bener kan Udah Udah Jadi buat kurir Jangan lupa Datang ke Randy Karena dulu sudah ditranspar Oke kita lanjut ke bagian atas ya Bro dan sister Motostar channel Dimana pun anda berada Tadi kita Berdua dengan Randy Sudah mengulas tentang Seluruh perubahan Yang ada di motor Vario milik Randy ini ya Yang tampilannya Baby look style nih Dan Sebagai pertanyaan terakhir saya Niren Nah ini Dari konsep Sampai pengerjaan Butuh waktu berapa lama Niren Kira-kira Dua bulanan om Dua bulan ya Iya Ngebudgetnya berapa bro Ya adalah om Jangan di Tersangongkirnya Jangan-jangan Yang ini Bajan-bajan aja Berapa bro Ya 10 lebih 10an lebih ya Puas gak dengan hasil yang sekarang Niren Ya lumayan puas om Memang ini dibuat Buat trading aja Atau memang Diperlukan untuk kontesnya Ini buat harian om Oh harian banget ya Belum pernah ikut kontes ya Udah pernah sih Waktu itu Tapi beda konsep Oke Gak apa-apa lah Yang penting Randy bisa mengekspresikan Apa yang dia mau Khususnya di genre Tainuk ya Di look style ya Jadi sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Sama-sama Meluangkan waktunya Memperkenalkan Salah satu kreasinya Buat penonton Setiap Motosteller channel ya Oke teman-teman Kita undur diri Saksikan terus Motosteller Liputan-liputan Yang gak kalah keren Di kota-kota manapun Dan kembali Saya adalah Randy undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Motostellers Oh yeah Oh yeah Take my eyes Open to forced reality Why can't you just let me eat my weight and glee